Permasalahan rumah tangga Amin dan Elflin kini tampaknya semakin menarik perhatian publik. Lantaran beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani mengumbar dugaan penyebab keretakan pernikahan Amin dan Elflin di hadapan media. Dimana salah satunya ia menyinggung perihal masalah hormon yang mempengaruhi kepribadian Elflin. Merasa tidak terima dengan pernyataan Nikita yang terkesan menyudutkan Elflin, kemarin pihak keluarga serta kuasa hukum Elflin menggelar konferensi pers untuk memakili Elflin yang belum bersedia untuk mengomentari pernyataan Nikita Mirzani. Saya selaku mewakili Elflin, saya om dari Elflin. Oke saya mulai, saya sebesarnya sih cuma mau melurusin statement si perempuan itu ya. Jadi kesannya bahwa si perempuan itu bilang kalau sisa-sisa hormon yang tertinggal gitu kan menyebabkan Elflin seperti up down, seperti kayak ada dua ketribadian ganda kali om ya, kesan seperti itu ya. Gitu kan, akhirnya menyebabkan Elflin yang keras dan KDRT itu dimulai karena itu. Karena hormonnya Amin. Karena hormon itu dan saya tekankan Elflin itu sudah stop. Kalau dia masih ada sisa hormon itu, mustahil lah dihamil kemarin. Mustahil dihamil. Sebelum nyikah sama Amin itu sudah stop loh dia. Jadi saya tekankan KDRT itu nggak ada. Dan ditambah kemarin om, pencobaan bunuh diri. Benar? Dia kuasa emang seperti itu. Elflin pegang gunting cuma untuk bunuh diri. Dia tahu dari mana lagi. Pernyataan Nikita Mirzani di hadapan media tersebut memang diakui kuasa hukum Elflin dapat menambah kerumah salah. Dan tentunya merugikan pihak Elflin. Dan karena pernyataannya tersebut, Nikita pun dapat terancam dijerat oleh undang-undang ITE. Kalau kita melihat keadaan kayak gini, yang paling kasihan kan Elflin ya. Dia jadi korban. Sudah KDRT, sudah suntik hormon, sudah mau bunuh diri, ada lagi pihak ketiga. Nanti apalah gini ke depan ini. Ini akan jadi nanti membuat kerugian di klien kami. Kalau langkah hukum sampai sekarang belum, Elflin belum memerintahkan kepada kami untuk melangkah upaya hukum. Tapi kalau deliknya sudah masuk. 27 ayat 3 undang-undang ITE. Apapun tentang kebenaran ini, kebenaran tentang hormon, iya atau tidak, tetap saja tidak boleh dibicarakan di media. Itu tentang kejelekan orang. Itu menyerang kehormatan, fitnah 30-31 KUHP. Karena diserangnya adalah di media, dibetakan di media, maka kena undang-undang ITE. Tapi tetap tujuan kami di sini selalu mediasi yang terbaik. Jadi kami belum memikirkan untuk melangkah ke ranah hukum. Mendengar pernyataan pihak kuasa hukum yang ingin mendahulukan jalan damai, lalu saat ini apakah pihak kuasa hukum dan keluarga Elflin telah menghubungi Nikita Mirzani untuk membicarakan masalah ini? Sepertinya sudah, sepertinya sudah. Cuma belum ada reaksi yang gimana-gimana. Tapi yang pasti saya tunggu reaksi dia setelah saya tampil di sini. Saya tunggu banget. Terima kasih.